Sebesar ada suasana yang berbeda di Balai Kota Jakarta hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengadakan acara nonton bareng film slang yang berjudul Gak Ada Matinya di Balai Kota Jakarta. Tujuan pemotaran film ini agar generasi muda menjauhi narkoba. Setiap akhir pekan, wisata Balai Kota selalu ramai oleh pengunjung, terutama warga ibu kota. Dan yang menjadi berbeda pada hari ini adalah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan ikut nonton bareng bersama dengan slang dan juga artis-artis lainnya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nonton bareng nobar film slang yang berjudul Slang Gak Ada Matinya ini digelar di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Para personel slang seperti Kaka, Bim Bim, Rido, dan Ivan turut hadir. Tak ketinggalan, pemeran utama film seperti Maryam Belina, Aaron Ashab, Ricky Harun, serta sejumlah artis pendukung lain turun ramaikan acara nobar. Nobar film slang ini merupakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Starvision dan Cinepec sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada film nasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, melalui film ini diharapkan generasi muda belajar dari bahaya narkoba dan berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Kita hanya punya dorong, jadi musik dan film ini bisa mempengaruhi sebuah bangsa atau sebuah generasi. Dan tidak ada, tapi juga produk kreatif. Produk kreatif dan harus bukan berhubung. Dalam sambutannya, pentolan grup slang, kakak berharap agar generasi muda bisa belajar dari film ini, seperti halnya slang yang berjuang untuk lepas dan menjauhi narkoba. Tak kurang dari 400 siswa dari sejumlah sekolah DKI ikut menikmati acara nobar kali ini. Dari Jakarta, Aulia Pane, Ali Hamdan, Metro TV. Sekarang akan ke Mas Sambas. Mas Bas, penyerangan mobil berplat day semalam, kemudian aksi saling serang antara supporter Jack Money ataupun Oknum Jack Money ataupun Oknum Bobotoh ini sudah sering terjadi. Begitu apa sebenarnya akar permasalahan konflik di antara kedua supporter ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebetulnya Rory, saya mewakili pemirsa mungkin ya, ingin tahu kok kemarin kecolongan lagi. Pada saat sudah diumumkan adanya siaga satu, lalu dikerahkan 30 ribu aparat, macam-macam lah persiapan. Tapi kemarin di beberapa tempat, di tol dalam kota, terjadi lagi. Ini artinya apa? Artinya kalau menurut saya memang mendeteksi jaringan perusuh ya, apa, holigan ini, berandal-berandal ini, agak sukar untuk dilakukan. Walaupun kita sudah mengerahkan begitu banyak aparat ya, itu gimana tuh menjawabnya Pak? Karena ini penting. Pak Iqbal, boleh dijawab terlebih dahulu Pak. Ya, memang kelompok-kelompok ini sudah kita deteksi, ini belum tentu kelompok-kelompok yang ada pada kedua supporter ini Pak. Bisa saja geng-geng motor. Tapi mereka mengaku sebagai pendukung persija Pak Iqbal. Ya, pengakuan itu masih butuh kita analisa dan kita dalami lagi. Jadi kita akan nanti selidiki secara mendalam, apakah motif semua ini. Jadi tim lagi bekerja, reserse, teman-teman kita lagi bekerja untuk mendalami hal ini. Tapi yang paling penting bagi kami bahwa upaya pengamanan malam ini sampai besok malam itu akan memaksimalkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang nomor dua Rory, saya kira juga penting adalah yang kita melihat peristiwa terakhir yang sangat menyedihkan bangsa ini tewasnya, bobotoh di GBK dua tahun lalu. Dan saat tukang ojek. Ya, dan itu terjadi di dalam stadion atau setidaknya di sekitar stadion GBK. Sekarang kalau saya lihat, kelihatannya memang kalau di luar atau sekeliling jalan-jalan besar di daerah Senayan, aman lah Pak ya. Jalan tol juga saya kira kemungkinan akan aman. Tapi di dalam mustahid dan itu krusial. Tapi apa sebenarnya, kenapa sih dua supporter ini selalu bersitegang? Sejarahnya seperti apa? Kalau sejarahnya memang persija itu selalu dibenci oleh tim-tim lain. Karena Jakarta itu representasi dari politik nasional yang tidak memperhatikan daerah-daerah. Kecemburuan sosial begitu? Kecemburuan bukan sosial, politik juga. Oke. Bukan hanya sosial. Jadi dari dulu tuh bersija dimusuin sama Persib, sama PSMS Medan, sama Makassar, sama Surabaya. Tapi ini juga gejala awal sebetulnya 10 tahun terakhir terjadi persaingan antara bersija dengan Persib. Sebenarnya bagus. Makanya pertandingan kedua klub ini biasanya disebut sebagai El Clasico. Tapi rupa-rupanya Pak Iqbal, memang polisi harus lebih jeli melancarkan operasi intelijen terhadap kedua fan. Karena ini kalau saya yakin Pak ya, di The Jackmania maupun di The Viking ini, saya kira memang orang-orang atau berandal-berandal yang brengsek itu bisa direteksi Pak. Kalau dari awal itu yang dikerjakan oleh orang-orang polisi-polisi di Eropa, di Amerika Latin, mereka intelnya jalan. Kalau sudah diciduk, 3, 4, 5 orang yang hardcore aman. Ini sebenarnya bukan perang antara dua klub supporter, tapi perang antara dua oknum-oknum di dalam dua tim supporter ini. Bisa oknum, bisa juga mereka memang anggota dari fan club. Ini susah seperti tadi Pak Iqbal bilang ya, mau dideteksi dulu, mereka ini sebenarnya anggota atau bukan. Karena begini, Rory Pak Iqbal, mau bikin apapun pertemuan di tingkat pejabat pemerintah, gubernur, panglima, kapolri, wali kota, segala macam, itu di bawah itu belum tentu didengar loh. Apa yang salah sih Mas Bas? Kenapa Jack Mania dengan Boboto selalu saja berakhir dengan kerusuhan? Yang salah karena sepak bola ya begitu, selalu ada unsur risiko ancaman terjadinya kerusuhan. Seharusnya sepak bola kan pesta sportifitas, pesta olahraga. Oh buat mereka enggak, sepak bola itu wujud dari tribalisme, jadi niat, ambisi untuk mengalahkan lawan besar sekali. Dan itu kan fisik, berbondong-bondong, puluhan ribu, itu yang biasanya sukar diantisipasi bahkan oleh liga-liga di Eropa sekalipun ya. Tapi kita banyak mencatat kemajuan sebetulnya. Karena memang kejadian seperti Lazuardi yang mati di GBK itu, dua tahun lalu itu terakhir lah ya. Sampai sekarang belum ada lagi, ya insya Allah ya, dan alhamdulillah kejadian-kejadian yang frontal, yang membuat kerusuhan ya. Salah satu hal yang menyebabkan kerusuhan adalah provokasi. Saya ingin ke Pak Iqbal terlebih dahulu sebelum ke Bang Arak. Provokasi-provokasi yang sering muncul adalah dalam bentuk yell, yell, nyanyian, sepanduk, kaos. Bagaimana polisi menghimbau atau mengantisipasi adanya provokasi-provokasi dari oknum-oknum kedua tim pendukung ini agar tidak merembet ke kejadian yang lebih besar? Ya, sebelum saya menjawab, saya akan menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan Mas Bas tadi. Bahwa pihak kepolisian, pihak TNI sudah menjalankan mekanisme mesin-mesin organisasi kami dengan melakukan himbawan komunikasi yang sangat intensif dengan semua korwil-korwil dan grassroot daripada Jack Mania. Sekarang poinnya Jack Mania dan Persib, walaupun final adalah Persib dan Sejaya. Insya Allah dalam satu bulan ini sudah ada indikasi positif. Sehingga mudah-mudahan hal-hal yang memprovokasi tadi betul-betul oknum, kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan. Tunggu saja hasil penelitian kami. Ini menandakan bahwa kami sudah melakukan deteksi yang maksimal. Untuk menjawab itu, himbawan, kami sudah menghimbau. Yang pertama, bergerak daripada teman-teman Persib itu harus dalam jumlah besar. Apabila dalam jumlah kecil, misalnya tidak dari Bandung, dari Tangerang, Depok, Bekasi, atau bahkan dari Jakarta, Nah, kami himbau, jangan memakai atribut. Ini adalah rawan. Kenapa tidak dijeneralisir semua pendukung Persib tidak boleh pakai atribut demi keamanan bersama? Iya, kita himbau untuk itu. Tidak boleh pakai atribut. Mereka datang, silakan, sebagai penonton umum, untuk menjaga hal yang dia inginkan. Begitu ya, kita bukan tidak percaya dengan Jack Mania. Ini adalah teori supaya kita tidak underestimate. Berikutnya, kita akan lakukan razia. Jawa Barat lakukan razia. Pada saat sebelum berangkat, kita akan lakukan razia pertebalan di Polda Metro Jaya. Kita akan coba cek barang-barang yang ini, apa namanya, dilarang. Senjata tajam, kore api, laser point, dan lain sebagainya. Agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gedung. Kita ingin menunjukkan bahwa pertandingan niklir aman. Aman. Walaupun upaya maksimum komunikasi, upaya maksimum proaktif polisi, TNI, pemerintah provinsi, dan seluruh panitia pelaksana sudah kita maksimalkan. Tetapi juga kita tidak boleh underestimate. Pak Iqbal, kemarin itu kan ada pertemuan. Kemarin itu tadi, hari ini, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kemarin ya. Ada pertemuan antara Kapolda, kemudian ada Gubernur DKI Jakarta, ada Wali Kota Bandung. Kemudian ada juga, apa namanya, petinggi dari Jack Mania dan juga Bobotoh. Begitu. Bisakah pertemuan kemarin itu menjamin bahwa dari kedua tim pendukung ini, besok tidak melakukan provokasi-provokasi kecil yang kemungkinan akan menjadi besar? Menurut saya sangat dapat. Karena ini menurutkan proses. Pertemuan ini bukan pertama kali. Dan pertemuan ini berkali-kali. Dan ini sudah diawali beberapa bulan yang lalu. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa mesin-mesin organisasi kami dari Babit Kaptymas, Babinsa, Lura, dan lain sebagainya. Sudah melakukan komunikasi dengan seluruh gas road, Corwell, Jack Mania, Persib, dan lain sebagainya itu. Sehingga semakin ke sini, kami akan semakin di atas. Terakhir, Alhamdulillah, Pak Gubernur Pak Ahok, Pak Wali Kota Bandung Pak Rion Kamil, Pak Kapolda sebagai inisiator, Pak Pangdam, menyatukan. Dan tokoh-tokoh simbol-simbol penting ini, saya kira sangat merupakan simbol yang penting bagi masanya masing-masing. Apa jaminan dari polisi bahwa nanti orang-orang yang melakukan kerusuhan-kerusuhan ini atau provokator-provokator ini akan ditindak dengan tegas? Ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Tito, sudah menginstruksikan kepada jajarannya bahwa tangkap pelaku anarkis, hadapi dana, proses hukum. Jangan ragu-ragu. Baik, saya ingin ke Bang Arah. Bang Arah masih bersama kami, Bang. Ya, silahkan. Bang Arah, sejauh apa usaha dari teman-teman panitia untuk meminimalisir adanya provokasi-provokasi selama pertandingan, sehingga nanti tidak menyebabkan gesekan atau konflik lebih besar? Begini, tadi disampaikan Mas Bas, betul. Pertemuan-pertemuan antara para tokoh di pihak Jakarta ada Pak Ahok, ya ada Jack Mania, kemudian juga ada Kapolda Metro Jaya, Pak Tito, kemudian dari Jawa Barat ada Boboto, ada Pak Umu, manajer, ada Pak Ritwan Kamil, dari panitia kami. Ini bukan sesuatu yang memastikan pertemuan di tingkat elit itu bisa menetrealisir otomatis sampai ke bawah. Tapi inilah upaya kami. Kita tentu tidak bisa mendiamkan, kita tidak bisa pasrah dengan situasi ini. Justru saya melihat, ya ini kita beruntung ya, ada Pak Ahok, ada Pak Ritwan Kamil, ada Pak Kapolda yang mau bekerja dan berjuang keras untuk itu. Dan terutama juga Kapolda Metro Jaya yang jauh-jauh hari sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Bahkan sebelum final Piala Presiden ditentukan di GBK. Artinya antisipasi daripada kepolisian, kalau bicara intelijen itu sudah dilakukan. Dan saya yakin kalau ini tidak dilakukan, mungkin saja kita bisa mendapatkan persoalan yang lebih dari ini. Jadi saya harus memberikan apresiasi soal ini. Tetapi bagaimana membuat, katakanlah jaminan 100% tidak ada apa-apa, dari persoalan yang panjang, negara itu tidak boleh dikalahkan. Kita kan, konsep dari Pak Jokowi adalah negara hadir. Negara harus bisa memberikan rasa aman kepada warganya. Apalagi ini adalah barometer. Kalau mau cari aman, kita pindahnya ke tempat lain. Yang jauh dari Jekmania, yang jauh dari Boboto. Tetapi itu kita lari dari masalah. Akar masalahnya harus kita selesaikan. Bagaimana saling menghargai kemarin sudah datang dari Persib, Pak Ritwan Kamil, Pak Ubu datang ke kantor Persija. Itu sejarah. Saya katakan di kantor Persija kemarin, bahwa GBK ini adalah glora Bung Karno. Bung Karno mengajarkan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini teman-teman dari Persija dan Persib membuat sejarah. Kenapa? Selama ini bersitigang sering. Tetapi juga, perlu juga, berani untuk bersaing, berani untuk bertarung. Hari ini juga elitnya, pemimpinnya berani untuk bersatu. Berani untuk bersahabat. Saya pikir ini adalah langkah, pesan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Ahok dan Ritwan Kamil. Ini perlu waktu ke bawah. Dan saya yakin ini kita menuju track yang benar. Bang Ara, kita ingin membawa atmosfer positif untuk Piala Presiden ini. Dikarenakan setelah PSSI dibekukan, kita nampak hilang muka di depan dunia dan juga di depan FIFA. Nah, apa sebenarnya target dari teman-teman terkait dengan penyelenggaraan Piala Presiden ini? Apakah menumbuhkan optimisme bahwa sepak bola kita masih bisa jalan? Atau seperti apa? Apa targetnya? Kita melihat sepak bola ya. Kita tentunya berbicara utuh ya. Punya prinsip yang baik, sportifitas, fair play. Misi yang diminta oleh Bapak Presiden, fair play. Coba dicek saja sama klub-klub. Bagaimana kita memilih wasit-wasit yang benar-benar. Kalau kartu merah, kasih kartu merah. Kalau kartu kuning, kartu kuning. Kalau ada pemain yang menyentuh wasit, apalagi memukul wasit, itu hukumannya berat dan juga didenda. Dengan jumlah yang sangat besar. Nah, jadi itu kita lakukan. Bicara soal transparansi. Untuk itu kita bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers. Dan semua keuangan itu diaudit. Coba kalau bisa dicek oleh Metro TV, betapa banyaknya ekonomi kerakyat yang tumbuh. Saya datang ke Stadion Jalak Harupat di Bandung, datang ke Malang, datang ke Bali, datang ke Surabaya, datang ke berbagai tempat.